oke teman-teman disini stiker mesin cuci 2 tabung aqua sanyoknya saya sudah colokin kemudian waste timer disini saya akan putar teman-teman bisa lihat pusator pada tabung penyimpian disini sudah mau berputar dan spin timer disini saya akan putar nah lihat teman-teman dinamo pengering ini sudah berputar sangat bagus dan kencang artinya apa artinya masalahnya beres mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman itu semuanya berjumpa lagi bersama saya dalam channel masih pria pada video kesempatan kali ini disini saya akan memberikan tips service tutorial cara memperbaiki mesin cuci dua tabung aqua yang mana problemnya ketika waste timer mesin mesin cuci dua tabung disini saya putar kemudian pada bagian pusatornya disini saya tahan dengan tangan ya temen dua jari bagian pusatornya ini dia berhenti tidak kuat menahan laju tangan saya seharusnya ketika putaran pusator yang bagus yang kencang yang kuat disini kita tahan dengan sekuat tenaga maka tangan kita yang ke bawah ya temen dan untuk spin timer mesin cuci dua tabung aqua nya disini ketika saya putar hanya bersuara dengung ngeteng ya temen di bagian dinamo pengeringnya ini disini tabung pengeringnya tidak mau berputar hanya bersuara ngeteng saja sini bisa temen-temen perhatikan atau dengar suaranya ngeteng saja dan ketika saya cek di bagian dalamnya disini apakah ada pakaian maupun baju yang terjatuh sehingga menyebabkan as tabung dinamo pengering ini disini tersangkut berat atau macet nah ini sepertinya ada sesuatu yang terjatuh ya temen seperti pakaian ataupun bungkus plastik sabun yang mana sini bisa menyebabkan salah satu dinamo pengeringnya mati maupun air ketika pengeringan tidak keluar karena lubang pembuangannya mampet Oke temen-temen disini nanti saya akan bawa keluar disini saya akan bongkar terlebih dahulu bagian belakangnya dan sini colokan setetar mesin cuci dua tabungnya saya akan cabut agar lebih aman nah temen-temen disini tutup bagian dan bodi belakang mesin cuci aqua sanyoknya saya sudah buka ya temen disini bisa temen-temen lihat pada bagian dinamonya disini talinya lepas maupun putus ya temen namun disini sudah diikat sudah tidak dipungsikan ini bisa temen-temen lihat disini diikat dengan tali plastik dan pada bagian gearbox mesin cuci dua tabung aqua sanyoknya disini sudah bocor ya temen sudah netes dan pada bagian poli gearboxnya pun disini dia sudah oblak dan disini saya akan mencoba mengetes kembali ya temen untuk mengetahui apakah putaran mesin cuci dua tabung aqua sanyoknya disini benar-benar lemah yang disini saya akan tahan kembali pusator mesin cuci dua tabung aqua nya temen-temen bisa lihat ketika pusatornya disini saya tahan dengan satu jari pusatornya ini berhenti ya temen artinya untuk mesin cuci ini dua tabung aqua nya ini disini putaran mesin cuci nya lemah tidak bertenaga dan untuk pada bagian spin timernya disini ketika saya putar dinamo pengeringnya tidak mau bu putar ya temen disini bisa temen-temen lihat disini waste camera saya akan matikan agar tidak beringsik dan ini bisa temen-temen lihat ketika saya bantu putar dengan obeng ini kita dengan obeng ya temen jangan langsung kita pegang dengan tangan agar tidak kesetrum apabila ada arus listrik yang masuk dan ini ketika saya putar dengan obeng disini dinamo pengeringnya mau bu putar ya temen namun putaran pada dinamo pengeringnya ini disini tidak begitu kencang dan eh terdengar suara geladak duduk nah ini bisa temen-temen lihat bodi mesin cucinya pun ikut bergoyang artinya putaran pada dinamo pengeringnya ini mau berputar ketika saya bantu dengan tangan ataupun obeng biasanya umumnya keseringan apabila dinamo pengeringnya ini disini bisa kemungkinan dinamonya yang putus maupun kapasitornya yang bermasalah ya temen dan disini kapasitor dinamo pengering maupun penyucinya disini ada listriknya dan saya memegangnya kesetrum ya temen kata pemilik mesin cuci dua tabungnya pun disini ada listrik ataupun kesetrum ketika memegang atau mengambil pakaiannya ini bisa temen-temen lihat ketika saya tempelkan test pen disini test pennya tidak menyalah ya temen seharusnya pada bagian kapasitor mesin cuci disini tidak ada harus listrik yang masuk ataupun menempel di kapasitornya Oke temen-temen bisa kemungkinan penyebab dinamo pengeringnya ini putus karena di bagian gearboxnya disini sudah bocor sehingga ketika dinamo mesin cuci maupun gearboxnya berputar dan nyipret air sehingga menyebabkan dinamo pengeringnya putus ya temen oke temen-temen disini saya akan melepas tali pembuangan airnya kemudian nanti kabel pada mesin cuci dua tabungnya disini saya akan buka ya temen karena nanti setelah kita membuka jalur kabelnya pada mesin cuci dua tabung ini kita akan membuka tutup bagian atas karena disini dikawatirkan kabelnya tersangkut sehingga kita tidak bisa mengulur ataupun membuka tutup bagian atas ya temen disini makanya kabelnya saya akan buka oke temen-temen namun sebelum tutup atas bagian mesin cuci dua tabungnya disini saya akan buka disini saya akan mengukur mengecek lebih dahulu jalur dinamo pengeringnya temen disini ini kemungkinan dinamo pengeringnya putus salah satu jalurnya nanti apabila saya ukur dengan alat apometer salah satu jarum multitaser tidak ada yang terukur maka sudah dipastikan dinamo pengering ini putus dan apabila temen-temen ingin memperbaiki dinamo pengering yang putus maupun tidak mau buputar temen-temen bisa kita membuka rumah dinamo pengeringnya dengan cara membuka rumah dinamonya kemudian mencari jalur dinamo yang putus dan mencari ulang apabila temen-temen tidak ingin memperbaikinya temen-temen bisa mengganti dinamo pengering yang baru ya temen dan disini pemilik mesin cuci dua tabung aqua nya ingin mengganti dinamo pengering yang baru ya temen apabila nanti ketika saya ukur dengan multitaser dinamo pengeringnya ini putus salah satu jalur kabelnya dan apabila temen-temen ingin membuka atau mengganti jalur dinamo pengering yang mana putus maupun mati ketika temen-temen melangsungkannya atau mengukurnya dengan alat multitaser saya sarankan temen-temen memfoto atau merekam jalur kabel kelistrikan mesin cuci dua tabung aqua nya agar temen-temen tidak lupa ketika menyambungnya kembali nah ini ya temen-temen disini saya menggunakan alat multitaser untuk melakukan mengukur dinamo pengering yang tidak mau buputar disini saya akan tempelkan jarum manipulnya kita lihat apakah jarum pada layar manipul di sini menunjukkan angka-angkanya ketika saya ukur dengan alat multitaser dan disini ketika salah satu jarum pada multitaser saya tempelkan di kabel warna abu-abu dia terukur terbaca ya temen-temen namun ketika saya tempelkan di kabel warna coklat nah jarum pada multitaser disini tidak terukur tidak terbaca artinya untuk dinamo pengeringnya ini disini putus salah satu jalur kabelnya temen maupun lilitan di dalam rumah dinamo pengeringnya oke temen-temen sudah diketahui penyebab dinamo pengeringnya nah ini disini mati putus karena jalur atau lilitan di dalam dinamonya ada yang putus disini saya akan bongkar saja dan untuk bagian mesin cuci dua tabung gearbox nanti perbaikan mesin cucinya saya akan mengganti gearbox yang sudah oblak maupun bocor dan membuka ataupun mengganti dinamo pengeringnya ini ya temen nah ini ada baut poli dinamo pengering kita buka dan pada sisi bagian bodi mesin cuci dua tabungnya disini ada baut-bautnya kita buka kita bongkar terlebih dahulu baut-bautnya pada palap pembuangan air di dalam tabung mesin cucinya saya akan ganti ya temen karena disini bisa temen-temen lihat karetnya sudah hancur sehingga menyebabkan air keluar terus untuk langkah selanjutnya disini pusaton mesin cuci dua tabung akuannya saya akan buka nah ini bisa temen-temen lihat untuk membuka pusator mesin cuci dua tabungnya bautnya disini kita buka dan kita tinggal tarik saja ya temen-temen pada bagian pusatornya nah ini bisa temen-temen lihat dalam dibawah dalam tabung penyucinya disini banyak sekali kotoran temen-temen bisa membersihkannya lebih dahulu sebelum nanti menggantinya nah ini bisa temen-temen lihat banyak kotoran maupun sesuatu penitik di dalam mesin cucinya ya temen-temen nah temen-temen disini baut pegangan poli dinamo dan juga as tabungnya saya sudah buka ya temen-temen nanti disini pada bagian tutup atas bodi mesin cuci dua tabungnya saya akan bongkar karena disini kita mengganti dinamo pengering dan mengambil sesuatu benda yang terjatuh agar ketika kita mengganti poli agar ketika kita mengganti dinamo pengering yang baru itu lebih awet karena disini ada sesuatu benda atau pakaian yang terjatuh ya temen kalau kita tidak ambil itu bisa menyebabkan dinamo pengeringnya yang kita ganti tidak lama akan rusak kembali nah ini kain maupun sampah yang jatuh ke dalam tabung pengeringnya disini banyak sekali ya temen disini sebelum nanti saya akan pasang saya akan ampas terlebih dahulu tabung pengeringnya ini nah lihat temen-temen disini pada bagian rumah maupun bodi mesin cuci dua tabungnya saya sudah buka dan untuk melepaskan dinamo pengeringnya ini disini ada tiga baut yang mana harus kita buka terlebih dahulu ya temen disini saya akan membuka pada gearbox yang sudah gugus maupun oblak nah ini ada baut-bautnya kita lepaskan terlebih dahulu baut pada gearbox mesin cuci dua tabung akuanya caranya seperti ini ya temen kita buka satu-satu baut-bautnya setelah semua bautnya terbuka disini kita tarik saja ya temen untuk melepaskan gearbox yang sudah oblak haus ini nanti ketika temen-temen ingin menggantinya temen harus membawa contohnya dan ini pula disini dinamo pengeringnya kita buka kita lepas ya temen bila temen ingin mengganti dinamo maupun gearbox yang tidak berfungsi atau rusak saya sarankan temen-temen membawa contohnya ke toko spare part agar kenapa agar temen-temen ketika membeli spare partnya tidak salah membeli nah temen-temen disini saya sudah membeli gearbox yang baru dan juga dinamo yang baru ya temen dan juga disini saya membeli karet pembuangan mesin cuci dua tabung nah ini tampilan ketika kita membeli dinamo baru ya temen disini nanti pada gearboxnya baut di poli gearbox disini saya akan buka dan saya akan pasang pada gearbox yang baru karena beli gearbox tidak ada bautnya temen disini pula pada bagian dinamo pengering lama saya akan melepaskan poli dinamo dan juga talang maupun kampas rem caranya kita buka terlebih dahulu baut pegangan poli dinamo pengering ini disini karena kita akan menggunakan poli dinamo pengering ini ya temen disini bautnya terlepas terlebih dahulu ketika temen-temen ingin membukanya caranya kita cungkil pada bagian bawah poli dinamo pengering ini dengan menggunakan obeng sisi kiri di sisi kanan kita jepit kita tarik ke atas atau kita cungkil ya temen setelah poli maupun talang kampas rem ini terbuka disini temen-temen langsung pasang saja pada poli pada dinamo pengering yang baru itu caranya kita buka dan kita pasang nah ini temen-temen caranya seperti ini nah ini ya temen-temen disini poli dan juga kampas remnya saya sudah pasang kembali pada posisi dinamo pengering yang baru disini saya akan pasang saja pada dudukan bodi mesin cuci dua tabung aquanya dinamo pengeringnya disini pastikan as reddinamo pengering berputar bagus dan gearboxnya pun disini lancar ya temen setelah disini saya akan pasang disini saya akan pasang kembali bodi mesin cuci dan saya akan kasih baut nah disini temen-temen rangkaian bodi mesin cuci disini saya sudah rapikan kembali pada posisinya dan disini kita pasang kembali tutup bagian pusatornya temen disini ada ringnya kita pasang terlebih dahulu kemudian pusator pada mesin cuci dua tabung aquanya disini saya akan pasang dan kita kencangkan kembali pada bagian baut pusatornya agar tidak terlepas dan untuk langkah selanjutnya disini kita pasang kembali pembel di poli dinamo dan juga gearbox ya temen disini saya akan rapikan kembali kita pasang gearbox dan baut pengencang poli dinamo dan juga as tabungnya disini kemudian pada jalur kabel dinamo pengeringnya saya sudah rapikan nah ini jalur listrik warna biru kita hubungkan ke listrik ya temen dan untuk menentukan putaran dinamo pengering yang berputar kencang disini yang terhubung pada pin timmer kabel warna merah ya temen disini saya akan pasang kembali drain pembuangan airnya oke temen-temen disini bisa temen-temen lihat ketika wise timmer disini saya putar pusator pada mesin cuci dua tabung aquanya sudah berputar bagus dan kencang kemudian spin timmer disini saya akan putar nah lihat temen-temen dinamo pengering ini berputar sangat bagus dan kencang temen memudahkan video total ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan like kasih komentar saya juga subscribe dan saya cukup sekian terima kasih bermanfaat silahkan